Intro Polres Labuhan Batu melalui unit reskrim Polsek Kualuhulu meringkus empat bandit jalanan yang tergolong sadis saat melakukan aksinya terhadap para supir trek yang melintas di Jalinsum. Para tersangka masing-masing berinisial WS, SY, FH, dan HM yang merupakan warga Labuhan Batu Utara Sumatera Utara ini akhirnya tak berkutik usai tima panas petugas dari unit reskrim Polsek Kualuhulu bersarang di betis mereka. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan keempatnya merupakan residivis kasus yang sama dan merupakan komplotan penjahat jalanan di mana dalam menjalankan aksinya kerap memaksa para supir untuk memberikan sejumlah uang dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam replika senjata api. Atas perbuatannya keempat tersangka kembali dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Jadi, kami beberapa kali menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat khususnya teman-teman supir-pengguna jalan yang tersebut di mana masih ada pemalakan atau pemerasan yang dilakukan oleh baik perorangan maupun kelompok terutama di ruas Jalan Rita Sumatera di desa Gutisang. Jadi, atas laporan tersebut, kami dari tim unit reskrim Kosek Kuala Lalu melakukan pengejaran kepada para pesanfa dan kita bisa amankan aturan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih telah menonton!